Selamat malam Bapak-Ibu, terima kasih untuk kesempatan bisa berjumpa lagi di dalam Sunday Talk ini. Artinya bukan hanya saya yang berbicara, tapi juga saudara akan bertanya dan kita akan berbincang-bincang malam ini. Merupakan satu topik yang sangat menarik untuk kita berbincangkan. Kalau kita melihat kata-kata dalam bahasa Indonesia, besar hati, kecil hati, sepenuh hati, setengah hati, jatuh hati, patah hati, suka hati, sakit hati, sedih hati, makan hati, tulus hati, iri hati, licik hati, keras hati, hati-hati. Artinya bahasa Indonesia begitu kaya sekali dengan pemakaian kata hati yang sebetulnya merupakan pusat dari kehidupan manusia itu sendiri. Jadi keutuhan manusia dalam pikirannya, dalam perasaannya, dalam motivasi, dalam keputusasaannya, tetapi juga dalam keputusan yang dia ambil. Menarik kita mungkin melihat sekilas di dalam Alkitab sebelum nanti saya kembali kepada Amsal 4 ayat 23. Kalau apa yang dikatakan Alkitab tentang hati yang merupakan tempat perasaan atau emosi, ambisi yang bisa naik dan turun. Kalau sudah membaca di dalam Amsal, sudah temukan sekali Amsal 14 ayat 30, seringkali naik dan turun, tapi merupakan tempat juga di mana ada kerasa kesakitan. Di dalam Yarin yang 4 ayat 19. Ada pikiran dan pengetahuan di mana hikmat di situ merupakan tempat yang kita banyak membaca di dalam Amsal maupun dalam Satu Raja-Raja, pasal 3 ayat 12. Tempat berfantasi, tempat berhayal. Hati ini imajinasi kita. Kalau hati kita ditenangkan, diberikan hikmat oleh Tuhan, maka kita akan memberikan imajinasi yang baik untuk melihat masa depan kehidupan kita. Tapi hati juga sebaliknya merupakan tempat kebodohan. Amsal 10 ayat 20. Dan juga segala dorongan, kehendak untuk mengambil keputusan, keinginan, motivasi kita. Sebelum itu dalam pengertian dalam silat penting sekali hati merupakan pusat di dalam hidup kita di mana ada kehendak, di mana di situ justru firman Tuhan bekerja, roh Tuhan bekerja yang memotivasi di dalam perbuatan kita, perasaan kita, dalam kehidupan kita bersosialisasi. Tapi sebaliknya kita melihat merupakan tempat tanggung jawab di mana kalau hati kita dibersihkan, dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan, kita memiliki moral dan tanggung jawab yang baik dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi juga sisi lain hati merupakan tempat hawa nafsu, tempat betul-betul kehendak yang merupakan tempat kelicikan di situ. Dan keinginan, keinginannya ada di dalam diri kita. Sudah kalau kita melihat lebih jauh apa yang dikatakan oleh Alkitab, sebetulnya serang seutuhnya manusia adalah disini hati itu sendiri adalah manusia itu sendiri. Dan kalau kita melihat manusia yang seutuhnya, yaitu pusat daripada manusia itu sendiri adalah hati tempat dari semua kehidupan secara spiritual, dan kesejahteraan, kekuatan, dan pertumbuhan kita. Sudah-sudah akan merasa sekali selama pandemi ini, hati kita yang begitu mudah putus asa, rentan, penuh dengan kekhawatiran, perasaan tadi yang mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perilaku kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Direformasi berarti Tuhan menginginkan hati kita dikembalikan kepada karakter Allah semula. Tadi kalau jadi nyanyian yang kita nyanyikan, jadikan hatiku seperti hatimu, hati Kristus yang ada di dalam kita. Jadi pikiran dan perasaan yang dikuasai oleh Kristus. Jadi hati merupakan pusat dari keberadaan manusia itu sendiri, kebaikan maupun kejahatan, yang digerakkan oleh hati manusia. Jadi menyatakan kepribadian manusia secara keseluruhan, yaitu batinnya, karakternya, kegiatan pola berfikirnya, secara sadar yang dilakukan atau yang tercakup tidak sadar di dalam ego manusia itu sendiri sebetulnya. Kalau kita melihat hati manusia, sebetulnya hati yang berdosa dari sejak ia dilahirkan. Kalau kita melihat di sini kejadian 6, ayat yang kelima, kita dilihat ketika di Tuhan, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia di situ besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya, jadi yang memotivasi keinginannya, itu seperti satu gravitasi dari dunia ini yang selalu menarik ke bawah, yang membuahkan kejahatan semata-mata. Sepertinya dari ungkapan ini, seperti ada penyesalan dari Allah menciptakan manusia dengan kehendak yang diberikan kepada manusia untuk memilih dan bertanggung jawab untuk pilihan kehidupannya tadi. Jadi kalau kita melihat di sini, segala proses kerohania dan kejiwaan yang terjadi dalam manusia, juga melalui dosa hati manusia menjadi keras, sesat melawan kehendak Allah, yang rindu untuk menyelamatkan kemurahmat manusia sesungguhnya. Tetapi kekerasan hati manusia di sini justru tidak menghancurkan kemurahan Allah. Itu yang menjadi penghiburan bagi kita malam hari ini. Pak Bahar di sini dikatakan dalam pengkotbah, kalau kita membaca di sini, inilah yang yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama dan melihat kita terperangkap dengan apa yang ada di bawah kolom langit ini, dikalaukan hati anak manusia yang penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Sudah begitu disadarkan benar dengan pandemi ini, bahwa segala fasilitas yang kita miliki, pekerjaan yang kita masih bisa lakukan, kesehatan yang kita miliki, bisa sekejap tidak ada lagi di antara kita. Yang sebetulnya betul-betul kita terperangkap dengan apa yang ada di bawah kolom langit ini, yaitu ketidakpastian. Sehingga orang mengatakan sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian. Tetapi kembali sudah kita melihat bahwa kita, hati kita yang dipenuhi dengan gravitasi ketekanan daripada dosa ini. Kalau melihat di dalam perjanjian baru, di dalam Markus pasal 7, ayat 21-23, di situ dikatakan sebab dari dalam, dari hati manusia timbul segala pikiran yang jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, berzinahan, keserakahan, kejahatan, hawa narsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam, yaitu dari dalam hati, dari batin kita, dan menajiskan. Ternyata sudah sumber dari segala kejahatan, apakah itu dengan kata-kata perilaku kita, itu muncul dari hati yang sebetulnya hati yang rentan dan hati yang dikungkung, dibelenggu oleh dosa tadi. Sudah kerinduan kita malam hari ini, berbicara menerenovasi, reformasi hati ini, yaitu kita merindukan Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita, dari dalam hati kita, yang dikatakan Jeremia 17, ayat yang ke-9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Menarik sekali kalau sudah membaca dalam Alkitab, banyak gambaran tentang hati manusia. Selain hati manusia yang rentan, yang rapuh, tetapi hati manusia yang berdosa adalah hati yang seperti batu ini. Batu menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diubah, keras, yang stubborn betul-betul di tengah kekejiannya. Batu bisa menggambarkan juga satu ikatan masa lalu yang membelabung kita. Batu juga bisa menyebabkan kita melihat di sini ketidak mau tawar sesuatu yang mati, sebetulnya yang tidak berreaksi sama sekali terhadap kehidupan ini. Kembali sudah kekerasan hati manusia tidak menghancurkan kelembutan kasih dari Allah. kalau kita melihat juga hati yang keras, yang nampak dari satu peristiwa yang kita lihat, yaitu hati viraun. Secara natur, hati manusia, yaitu hati viraun juga, dikatakan keluaran 8, 19, yaitu hati yang keras. Semua kita sebetulnya dilahirkan di tengah-tengah dunia ini dengan natur dosa kita. Hati yang sebetulnya melarikan diri dari Allah. Bahkan memberontak terhadap Allah. Bukan hanya secara natur, tetapi juga dikatakan keluaran 7 ayat 22, viraun mengeraskan hatinya. Sudah dia tidak inginkan mengizinkan untuk Tuhan berbicara dalam hidupnya. Dan dia mengambil keputusan sebenarnya untuk mengeraskan hatinya. Keluaran 8 ayat 15. Kemudian Allah mengeraskan hati viraun. Nah mungkin perhatikan sudah urutan di sini. Secara natur, kita kesenderungan untuk bukan melanggar kebenaran firman Tuhan saja, tetapi kita memberontak terhadap Allah itu sendiri. Tidak taat akan perintah, peraturan yang Tuhan tetapkan. Satu kali kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengarkan peringatan mungkin dari orang yang kita kenal, yang mengenal dengan baik. Apakah seorang anak dari orang tuanya, atau seorang pastor, pendeta, atau guru injil kepada anggota jemaatnya, tetapi sudah tidak mengenal. Berusaha tetap mengeraskan hatinya. Kemudian sudah mengambil keputusan untuk terus-menerus mengeraskan hati saudara. Akhirnya Tuhan bisa mengeraskan hati saudara. Saya ingin sudah sejenak mengambil waktu untuk merenungkan. Mungkin ada bagian dalam hidup saudara yang sudah mengeraskan hati saudara ketika Tuhan berbicara kepada saudara. Sudah menutup telinga saudara, dan menutup hati saudara, bahkan sudah mengambil keputusan untuk melangkah melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Saya minta sudah untuk mengambil waktu sejenak, mungkin merenungkan pada hari reformasi ini untuk Tuhan boleh berbicara kepada saudara. kekerasan hati saudara mungkin bisa nyata bukan hanya dari bagaimana sudah berreaksi secara reaktif kepada sesama saudara dengan kata-kata yang kasar, yang menusuk, atau mungkin juga dengan iri hati kepahitan yang saudara pendam. Mungkin rahasia dalam hidup saudara yang seorang pun tidak mengetahui apa yang saudara lakukan. Tetapi Tuhan mengenal hati saudara. Jika ada hal-hal tersebut, saya rindu pada hari minggu ini sudah bisa membawa kepada Tuhan. Supaya karena tiba ada waktunya kalau kita mulai mengambil keputusan untuk mengeraskan hati kita, dan Tuhan bisa mengeraskan hati kita dan membiarkan apa yang kita inginkan menurut kehendak diri kita sendiri. Bagian yang sangat mengerikan bagi saya bagian dari Roma pasal yang pertama. Kalau kita membuka bagian itu, kita mungkin sudah ada alkitab di depan saudara sudah bisa membuka bagian tadi. Saya ingin membacakan dari ayat yang ke-18 dari Roma pasal yang pertama ini. Sudah di ayat yang ke-18 dari Roma pasal pertama, di situ dikatakan sebab murka Allah nyata. dari surga atas segala kefasikan, kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Artinya secara proaktif manusia tahu apa yang benar, apa yang jadi perintah Tuhan, tetapi mereka menantangnya. Di sini dikatakan menindas kebenaran dengan kelaliman. Artinya tahu benar apa yang jadi kebenaran tadi. Kalau sudah membaca ayat-ayat berikutnya, dikatakan ayat 21 contohnya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saya perhatikan pikiran hati mereka, dan menjadi bodoh, menjadi kegelapan, karena mereka menekan kebenaran tadi dengan kelaliman, dengan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja proaktif melakukannya. Sebenarnya yang bagi saya mengerikan ayat 21 sampai 24 di sini katakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka atas kecemaran. Kemudian ayat yang ke-20, di sini 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu, yang memalukan. Sebab istri-istrinya menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Kemudian ayat 28, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Satu hal, sudah melakukan kejahatan, dan segera saudara bertobat dan mengakuinya. Tapi kalau saudara melakukannya terus-menerus dan berkubang di dalam dosa, maka saudara, Tuhan menyerahkan diri kepada keputusan keinginan saudara, ketika saudara memberontak, mengeraskan hati saudara kepada Tuhan. Sudah, saya ingin mengajak saudara pada hari minggu ini untuk datang kepada Tuhan, untuk menguji hati saudara. Yang paling utama adalah bagaimana dengan hati saudara. Apakah hati saudara benar dihadapan Tuhan? Benar dalam pengertian seperti apa, saudara? Benar ketika sudah melakukan perintah-perintah Tuhan? Benar ketika tutur kata perbuatan saudara menjadi suatu kesaksian atau tidak menjadi kesaksian? Sudah, kita membuka Amsal 4, ayat 23. Di situ dikatakan Amsal 4, ayat 23 yang mengawali sebetulnya di dalam refleksi kita pada malam ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sudah, kita mengerti firman Tuhan di dalam Amsal ini kadang-kadang kita bisa hanya mengerti satu ayat saja kita angkat lalu ayat itu kita menafsirkannya. Tetapi kalau kita melihat ayat ini kita tidak bisa lepaskan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau sudah membaca ayat yang ke-14 di situ janganlah menempuh jalan orang fasik janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu janganlah melaluinya. menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus dan selanjutnya. Artinya sudah kita bisa menjaga hati kita kalau kita menjaga hidup dalam kebenaran. Perintah-perintah Tuhan yang kita pegang. Kebenaran firman Tuhan yang kita jaga. Kalau kita membaca di dalam Masmur 119 di situ ayat yang ke-11 Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sudah-sudah bisa menjaga saudara-hati saudara kalau sudah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Berpegang kepada peraturan-peraturan yang Tuhan tentukan. Calvin mengatakan bahwa hukum keperintah Tuhan itu seperti cermin di mana kita selalu bisa kita melihatnya kembali. mungkin ada belepotan ada bagian di dalam wajah kita yang perlu kita bersihkan atau seperti palang pintu yang menjaga dan melindungi supaya penjahat tidak masuk ke dalam rumah kita pencuri tidak masuk ke rumah kita atau seperti bagal dari kuda itu yang justru mengendalikan keinginan kita iri hati kita itu hidup dalam kebenaran dapat menolong kita untuk menjaga hati kita kalau kita melihat lebih lanjut setelah dari ayat yang ke-23 ini kalau sudah membaca di dalam ayat 24 sampai dengan 27 dikatakan buanglah mulut seram daripadamu jauhkanlah bibir dolak darik daripadamu untuk menjaga hati kita untuk kita mewaspadai bagaimana untuk kita memiliki hidup yang boleh memancar tadi perlu kita memperhatikan tutur kata kita apa yang kita katakan membangun seseorang menyakiti orang menghukum seseorang menghakimi seseorang atau memberikan dorongan semangat itu muncul dari hati kita yang terjaga atau ayat yang ke-25 biarlah matamu memandang terus ke depan tatapan matamu tetap ke muka artinya pandangkan kebenaran tadi lihat akan Allah yang akan menuntun hidupmu yang tahu asal usul hidupmu dan kemana engkau akan dibawa oleh dia juga saya ingin mungkin memberikan masukan pada saudara berapa banyak waktu yang sudah luangkan untuk melihat situs-situs tertentu medsos saudara mungkin mata sudah lebih terpandang kepada hoax berita-berita yang mungkin bisa membuat kita gelisah tapi juga berita-berita yang kebohongan adanya yang sudah terima sebagai satu kebenaran perhatikan apa yang sudah lihat itu akan meracuni toksik hati saudara sudah sehingga orang mengatakan munculnya iri hati dimulai bukannya daripada hati kita tetapi dari mata kita melihat tetangga kita lebih baik dari kita orang lain lebih sehat lebih sukses muncul timbul hati yang iri terhadap sama sudah bagaimana yang tutur kata kita dan perilaku kita ayat yang ke-27 dikatakan janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri jauhkanlah kakimu dari kejahatan hati yang dijaga yang diwaspadai adalah hati yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang mencintai peraturan taurat Tuhan peraturan ditetapkan oleh Tuhan tapi hati yang dijaga juga hati yang menjaga perkataan kita apa yang kita lihat dan apa yang kita lakukan bagaimana dengan hati saudara apakah hati saudara benar dihadapan Tuhan juga pada malam hari ini dikatakan Amsal 23 ayat yang ke-7 seperti orang berpikir dalam hatinya demikirlah dia siapa dia ditentukan juga dengan pikiran saudara yang digerakkan juga oleh hati saudara mungkin sudah berpikir benar tetapi sudah memiliki ketulusan hati hidup di dalam kebenaran tapi juga berperilaku dalam kebenaran bagaimana kehidupan religius saudara sudah yang saya ingin katakan religius penting karena seringkali orang mengatakan saat ini terutama selama pandemi kecenderungan orang bisa mengatakan saya ini rohani saya spiritual saya masih ikut kebaktian saya ikut online begitu ya tetapi saya tidak mungkin memiliki kedisiplinan rohani untuk membaca firman untuk berdoa mungkin karena sudah tidak harus datang ke gereja sehingga sudah tidak menunjukkan kedisiplinan rohani tadi dengan sudah berkumpul bersama orang-orang bertiman yang lain saya rindukan kalau kesempatan kembali untuk kita terbuka kembali atau membuka gereja kita sudah boleh menyatakan bahwa pertumbuhan rohani sudah ditentukan juga dengan berapa jauh saudara kegiatan saudara mengikuti kegiatan kegiatan rohani yaitu dengan pergi ke gereja dengan membaca firman dengan kita berdoa dengan bersekutu dengan satu dengan yang lain saudara tidak bisa mengatakan saya religius saya spiritual tetapi sebetulnya saya tidak religius apa yang saya maksudkan dengan religius adalah kedisiplinan rohani yang juga termasuk ritual-ritual gereja yang ada saudara rindu kita hati kita kembali juga pada malam hari ini untuk Tuhan selidiki juga pada saat seorang tidak melihat kita Tuhan mengenal hati kita adakah kerinduan hati kita adalah kerinduan untuk dekat dengan Tuhan untuk membiarkan kita boleh bercermin boleh dilindungi dan dijaga dari hidup dari kebohongan hidup dari kelicikan sudah malam hari ini saya ingin betul-betul meminta suruh untuk merendungkan juga bagian firman Tuhan ini engkau berkenan kepada jiwa yang hancur atau dikatakan di dalam Masmur 51 ini sudah perlu saya bacakan untuk saudara dikatakan disitu korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur tidak ada pengorbanan yang begitu berkenan kepada Tuhan ayat 18 tidak sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian sekiranya ku persembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya artinya sudah penampilan kita dengan kerohanian kita dalam pengertian sudah kita menampilkan di depan orang betapa religiusnya saudara dengan perlakuan perbuatan yang baik mungkin sudah menyatakan itu dengan persembahan saudara memberikan dengan materi yang Tuhan percayakan kepada saudara dibandingkan dengan hati yang patah dan remuk dikatakan disini itu merupakan korban yang begitu berkenan bagi Tuhan apa sebabnya saudara karena kita bisa menutupi dengan perilaku kita seolah-olah kita melakukan kebaikan tetapi mungkin dengan hati yang tidak tulus melakukannya kita bisa melakukan kebaikan kepada orang lain tetapi bukan karena dari kasih kita tetapi mungkin ingin kita dipandang baik oleh orang lain atau kita ingin melihat berpertunjukan di hadapan Tuhan betapa saya ini dermawannya begitu tetapi hati kita sebetulnya jauh dari Tuhan sudah Yesaya 57 ayat yang ke-16 dikatakan aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati perkataan bersemayam di sini adalah istilah yang dipakai dimana Tuhan tinggal dalam bahasa ini dikatakan to dwell to stay to be at home artinya saudara dimana dia tinggal di dalam hati kita bukan mampir dalam hati kita tetapi dia genah dan petah ingin hidup dengan kita dia bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati bukan berarti di sini orang yang mengasihani dirinya sendiri bukan karena dia mungkin jatuh patah hatinya mungkin atau dia ditinggalkan orang yang yang sebetulnya diingin jadikan istri atau suaminya remuk di sini berarti yang mengakui bahwa dia itu begitu rentan dia begitu rapuh hatinya rendah hati artinya dia mengakui aku tidak bisa hidup tanpa engkau rendah hati berarti mengakui aku sampai saat ini hidup dari kesombongan datang kepada Tuhan akui dihadapan dia dikatakan di sini dia tinggal untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk topik yang diberikan pada saya adalah semangat reformasi semangat reformasi bukan hanya sekedar kita kembali kepada firman Tuhan tetapi firman Tuhan yang kita baca kita hayati kita hidupi firman Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan kehidupan yang baru semangat yang baru untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk hati yang remuk tidak lain seperti dalam Efesus pasal yang kedua adalah hati yang melanggar kebenaran firman Tuhan hati yang sebetulnya mati seperti batu itu Tuhan jadikan hati seperti daging yang lembut yang sensitif yang bisa kembali mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan hati yang taat hati yang mau memuliakan Tuhan sudah malam hari ini saya ingin kembali mengajak sudah untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini mari kita ambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam tanya-jawab nanti mari kita mengambil waktu sejenak dihadapan Tuhan untuk menenangkan hati kita izinkan kembali firman Tuhan yang barusan kita baca untuk boleh berbicara kepada hati kita hati kita yang sebetulnya penuh dengan kelicikan iri hati tapi juga hati yang mungkin terluka atau hati yang melukai orang lain kayaknya Tuhan boleh menilik hati kita menyelidiki pikiran perasaan kita segala motivasi yang ada di dalam diri kita Bapak sebelum kami berbincang-bincang lebih jauh pada hari minggu ini Engkau yang mengenal siapa kami juga pada saat seorang tidak melihat kami mungkin hati kami yang tawar mungkin hati kami yang pahit atau hati kami yang penuh dengan kekhawatiran kecemasan mengenai hari esok mungkin hati yang membeku tidak punya lagi perasaan tidak ada lagi kegairahan Tuhan kami mohon kau boleh hadir di setiap ruangan Zoom di mana kami berada akhirnya engkau menyapa setiap kami ya Tuhan karena engkau yang mengenal pikiran kami juga sebelum kami mengatakan engkau tahu apa kami menyerahkan perbincangan kami selanjutnya dan mohon kasih karunia boleh menuntun kami ya Tuhan biarlah kebenaran yang kami dengar itu boleh memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin